Masalah listrik ini menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jambi dan menjadi PR besar dalam pemerataan di setiap daerah. Seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Limun. Memasuki penghujung tahun 2017, desa Ranggo yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Sungai Dingin I dan II, tak kunjung teraliri menikmati penerangan listrik. Menurut Kepala Dusun Sungai Dingin I, Asmadi, untuk menikmati penerangan di malam hari, warga hanya menggunakan genset pribadi. Meski hanya hidup selama enam jam saja, untuk biaya genset tersebut warga harus menghabiskan uang satu juta rupiah dalam satu bulannya untuk membeli bahan bakar minyak. Warga meminta ada perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pusat agar dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat, sehingga warga di Dusun merasakan apa yang dirasakan masyarakat perkotaan. Keluhan kami selaku warga Dusun Sungai Dingin I, desa Ranggo, yang belum mencicipi nikmatnya lampu terang ke Dusun kami selama belum pernah kami mencicipinya. Jadi untuk itu kami mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat, kami harus ditindaki, ditindaklanjuti untuk penerangan kami.